Intro Pemirsa Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati, Coace menjadi pembicara dalam webinar yang mengangkat topik Tourism Industry Post-COVID-19 Survival and Revival Strategy yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom di Ruang Rapat Wagup Bali pada Jumat 16 Oktober kemarin. Dalam arahannya, Wagup Bali menyampaikan pandemi COVID-19 berimbas signifikan bagi perekonomian masyarakat Bali. Pada triwulan ke-2 2020, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga minus 10,98 persen. Berbagai upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan, baik itu berupa program dan stimulus ekonomi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diluncurkan. Misalnya stimulus bagi pelaku UMKM dan para siswa SMA-SMK, mahasiswa hingga media cetak maupun online. Di samping itu, pekerja sama dengan Bank Indonesia dan bank-bank lainnya di Bali. Juga digelar pasar gotong royong untuk menyerap hasil-hasil pertanian dan perikanan. Demikian juga sektor pariwisata, para pelaku industri pariwisata telah berbenah dengan menyiapkan penerapan protokol kesehatan, baik pada objek wisata, hotel maupun restoran, sehingga tumbuh kepercayaan di kalangan wisatawan akan penerapan protokol kesehatan di Bali. Di samping penerapan Clean Health Safety and Enforcement CHSE, penerapan pembayaran non-tunay dengan aplikasi Chris terus dilegencarkan, sehingga wisatawan akan merasa aman dan nyaman untuk berwisata ke Bali nantinya. Demikian pula halnya dengan pasar domestik yang terus dipacu, dan pasar domestik merupakan peluang pasar yang cukup potensial. Dari segi pemerintah wanggup Bali menambahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah regulasi pendukung sebagai payung hukum, serta terus melakukan perbaikan sarana-perasarana, seperti penambahan dan peningkatan kualitas rumah sakit, rumah isolasi, kapasitas laboratorium, serta terus menjajaki kerjasama dengan pelaku industri di luar negeri dan survei tren pariwisata, sebagai akibat dari COVID-19. Dengan berbagai upaya yang dilakukan semua pihak, baik itu pemerintah, pelaku industri, pariwisata, dan juga masyarakat, diharapkan kepercayaan pariwisata Bali akan tumbuh dan pariwisata kembali bangkit. Webinar ini turut juga diikuti secara virtual oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, pengusaha Sandiago Uno, serta ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus, Parta Adjana, serta stakeholder kepariwisataan lainnya. Balipos melaporkan.